Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Tani dimanapun berada Untuk menyemai cabai Kita tidak mesti sulit ya Kita bisa menggunakan bahan yang ada Misalnya seperti ini ya Untuk media semai Yaitu dari akar kadaka atau akar pakupakuan Kita taruh di bagian dasar Dari media semai kita Nah untuk menyemai juga Kita tidak mesti Menggunakan bahan-bahan yang sulit ya Dengan keranjang buah seperti ini saja Bisa kita buat untuk Media semai Nah kalau bolong-bolongnya ini Agak besar kita bagian pinggirnya Bisa kasih alas Nah untuk teman-teman Atau Bapak Ibu Tani Kalau yang punya ampas Pupuk organik cair seperti admin ini Bisa dimanfaatkan Untuk menyemai cabai kita Taruh di atas Akar kadaka atau Akar Pakupakuan Nah kalau tidak ada akar kadaka-kadaka Atau akar pakupakuan Bisa juga dengan tanah biasa Tapi usahakan untuk bagian tengah Kita kasih Serasah daun bambu Ataupun Serasah dedaunan Untuk bagian tengahnya Tapi Serasah dedaunan yang kering ya Atau kalau misalkan punya Pupuk kompos Bisa dimasukkan pupuk kompos Di atas Tanah lapisan kedua Ya teman-teman Lapisan pertama kan tadi itu Akar kadaka dan juga Akar pakupakuan Lalu lapisan kedua Menggunakan Pupuk kompos atau Ampas pupuk organik cair juga bisa Nah untuk selanjutnya Kita Taburkan Arang Tujuan Kita Menaburkan arang ini Untuk Menyimpan air ketika nanti Media semai kita ini disiram Dan air tidak Semuanya Pul Turun ke bawah Tetapi disimpan oleh arang ini Dan juga Fungsi lain dari arang ini Untuk Mencegah jamur Karena Menyimai ini Mudah Tapi Untuk Selamat Sulit ya Kadang Kita Banyak sekali kendala Di antaranya Yaitu Rebah semai Nah Kalau kita menggunakan Ampas POC Dan arang ini Insya Allah Tidak rebah semai ya Karena Jamur-jamur Tidak akan Tumbuh ya Karena nantinya Untuk permukaan Media semai ini Akan Tidak terlalu Lembab Karena Airnya diserap oleh Arang ini Itulah Tujuan kita Menaburkan Arang Pada bagian Tengah Dari Media semai Nah Setelah kita Tabur arang Sahabat tani semua ya Kita Tabur kembali Dengan tanah Humus Kalau Teman-teman Punya Alat yang Seperti ini Bisa Dikeruk Dengan alat Seperti ini Tapi Kalau misalkan Teman-teman Mau pakai Cangkul Juga boleh Asal Seratnya Dikeruk Aja Gitu ya Supaya Nanti Tanahnya Halus Secara Otomatis Tanahnya Halus Untuk Kita Jadikan Sebagai Media semai Di bagian Permukaan Paling atas Jadi nanti Lapisannya Tadi Yang Yang bawah Yang bawah Akar Akar Pakuan Dan Akar Kadaka Dan Yang Tengah Pupu Kompos Untuk Punya Admin Ampas POC Dan Untuk Lapisan Berikutnya Arang Dan Untuk Lapisan Paling Atas Yaitu Tanah Humus Bekas Kita Menggulma Kita Keruk Lalu Kita Taruh Di bagian Atas Media Semai Kita Nah Untuk Media Semai Ini Nggak Mesti Keranjang Buah Bisa Pake Besek Bisa Pake Bahan Bahan Lain Yang Bisa Dijadikan Sebagai Media Semai Nah Sebaiknya Untuk Benihnya Kita Rendam Dulu Satu Hari Satu Malam Juga Boleh Atau Kalau Menggunakan JPT Kita Bisa Rendam Satu Jam Saja Lalu Kita Tiriskan Dan Kita Tambahkan Dengan Ini Contoh Saja Ini Yaitu Menggunakan Abu Puntung Rokok Nah Bagi Teman Teman Kalau Misalkan Kurang Yakin Dengan Abu Puntung Rokok Ini Teman Teman Atau Sahabat Tani Dimanapun Berada Bisa Campurkan Dengan Insektisida Bahan Aktif Imidacloprid Yang Mana Bahan Aktif Imidacloprid Itu Mampu Mencegah Semut Dan Juga Insya Allah Mencegah Virus Gemini Nantinya Pada Saat Tanaman Kita Sudah Tumbuh Dan Sudah Ditanam Nah Itulah Tujuan Kita Memberikan Pestisida Imidacloprid Atau Abu Puntung Rokok Pada Benih Nah Untuk Selanjutnya Kita Garis Kalau Misalkan Pakai keranjang Buah Seperti ini Menggunakan Jari Saja Seperti ini Sudah Bisa Tapi Kalau Media Sembay Besar Bisa Digaris Menggunakan Papan Lalu Digaris Menggunakan Ranting Kayu Dan Videonya Sudah Admin Share Beberapa Tahun Yang Lalu Nah Untuk Selanjutnya Kita Tinggal Tabur Benih Secara Tipis Tipis Tujuannya Supaya Benih Tidak Terlalu Rapat Jadi Tipis Aja Kalau Bisa Sebaris Satu Supaya Benihnya Tidak Terlalu Rapat Nantinya Jadi Kita Pada Proses Pemindahan Nanti Lebih Mudah Nah Nanti Kalau Misalkan Teman-teman Kreatif Nanti Setelah Ini Usianya 15 Hari Teman-teman Bisa Pindahkan Ke Polybag Yang Agak Besar Sebelum Ditanam Atau Teman-teman Bisa Juga Dengan Teknik Pengepalan Dari Sini Kita Ambil Benihnya Lalu Kita Kepal-kepali Sebelum Ditanam 15 Hari Sebelum Ditanam Nah Untuk Selanjutnya Kita Tabur Kembali Dengan Abu Puntung Rokok Atau Untuk Teman-teman Yang Pengguna Kimia Dan Biasanya Menyemai Banyak Bisa Ditabur Dengan Imidacloprid Insektisida Imidacloprid Atau Setelah Ditabur Benih Teman-teman Spray Menggunakan Decis Atau Menggunakan Regen Yang Bahan Aktif Trypsonil Teman-teman Nah Teman-teman Selanjutnya Kita siram Menggunakan Tanah Halus Teman-teman Di Permukaan Persemayan Tidak Usah Terlalu Tebal Karena Kalau Terlalu Tebal Memperlambat Tumbuhnya Benih Cabai Teman-teman Nah Biasanya Teman-teman Untuk Benih Cabai Yang Normal Kalau Mau tumbuh Itu 3-7 hari Sudah Tumbuh Percambah Untuk Tanaman Cabai Nah Teman-teman Semua Ini Adalah Solusi Bagi Petani Baik Petani 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 Yang Skala Luas Cara Menyemai Seperti Ini Lebih Simple Dan Lebih Praktis Kalau Misalkan Teman-teman Kreatif Bisa Menggunakan Keranjang Seperti Ini Contohnya Atau Menggunakan Besek Jadi Tujuannya Adalah Supaya Benih Ini Bisa Kita Bawa Ke Lahan Langsung Nanti Lalu Kita Cabut Dari Sini Langsung Ke Media Tanam Oke Teman-teman Kalau Misalnya Nyesa Bisa Kita Pindah Ke Besek Atau Yang Lainnya Nah Selanjutnya Kita Siram Teman-teman Supaya Media Semai Kita Lembab Nah Jangan Lupa Teman-teman Untuk Tiga Hari Pertama Atau Tujuh Hari Pertama Teman-teman Tutup Dulu Ini Menggunakan Apa Saja Baik Menggunakan Karung Menggunakan Bahan Apa Saja Menggunakan Daun Juga Boleh Ini Tutup Selama Tiga Sampai Tujuh Hari Nanti Setelah Tumbuh Baru Dibuka Dan Nanti Setelah Tujuh Hari Sampai Lima Belas Hari Dari Pagi Sampai Jam Sepuluh Benih Ini Kita Jemur Ya Lalu Jam Sepuluh Kita Teduhkan Kembali Ya Teman-teman Ya Itu Supaya Menghindari Rebah Semai Teman-teman Ya Karena Walaubagaimanapun Juga Tanaman Itu Membutuhkan Sinar Matahari Ya Walaupun Belum Pull Kena Simat Ya Jadi Dari Nol Sampai Dari Tujuh Sampai Lima Belas Hari Atau Sampai Dua Puluh Hari Kita Jemur Sampai Jam Sepuluh Dari Jam Sepuluh Baru Kita Teduhkan Kembali Baik Itu Kita Pindahkan Media Semainya Ke Tempat Yang Teduh Ataupun Kita Taruh Media Semai Ini Di Tempat Terbuka Dan Kita Tutup Setelah Jam Sepuluh Kita Tutup Jadi Supaya Tidak Kepanasan Oke Teman-teman Seperti Itu Saran Admin Terima kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Saksikan Video Selanjutnya Setelah Benih Ini Tumbuh Dan Akan Kita Lakukan Pemupukan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih